Hai sebenarnya apa fungsi dari benda kecil yang terpasang pada dinamo ini Hai benda kecil ini namanya itu kapasitor atau bisa disebut juga kondensator benda kecil ini sering banget dipasang pada dinamo-dinamo kecil seperti ini ya nah ini di dinamo Tamiya ini juga dia terpasang kondensator Hai nah sebenarnya apa sih fungsi kondensator ini jadi begini dinamo itu dia termasuk ke dalam golongan beban atau peralatan induktif dan sifat peralatan induktif itu ketika dia dihubungkan ke sumber listrik dia itu akan menyerap energi listrik itu dan menyimpannya sebagai medan magnet dan ketika peralatan induktif itu kita cabut kita lepas dari sumber listrik dia itu akan melepas kembali energi medan magnet yang disimpannya semuanya tadi menjadi energi listrik di sini akan saya contohkan memakai per atau pegas ya anggap aja pegas ini beban induktif kita sambungkan ke sumber listrik semoga dia akan menyimpannya semuanya sebagai medan magnet kemudian beban induktif ini kita lepas dari sumber listrik nah seperti yang terlihat tadi eh pegasnya itu tadi terlempar ya sangat jauh ini sampai hilang ya peralatan induktif itu sifatnya ya kayak pegas tadi ya ketika disambung ke sumber listrik dia itu akan menyimpan energi sebagai medan magnet kemudian ketika kita melepasnya dari sumber listrik dia itu akan melontarkan balik energi medan magnet ini sebagai energi listrik dan lontaran energi listrik ini bisa sangat kuat ya dia bisa sampai merusak rangkaian elektronik yang terhubung dengan dinamo ini jadi fungsi kondensator kecil ini yaitu dihubungkan dengan dinamo tujuannya untuk meredam lontaran energi listrik yang dikeluarkan oleh dinamo ya kalau lontaran energi listrik itu tidak diredam dia itu bisa merusak rangkaian elektronik yang terhubung dengan dinamo ini jadi fungsi kondensator kecil ini sangat penting sekali nah kurang lebih seperti itulah terima kasih telah menonton dan jumpa lagi di video saya selanjutnya di video saya selanjutnya